Sesaat lagi Anda akan mengaksikan damai Indonesia Spesial Ramadhan dipersembahkan oleh Wadimor tentu sering kita Terima kasih telah menonton 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton 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 Yang mungkin Mereka menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Alhamdulillah Terima kasih telah menonton Menonton Berjamah Terima kasih telah menonton Saya ingin Bagaimana Ini juga menonton Dan Dan juga ibu menonton Bagaimana Mereka menonton Terima kasih telah menonton Menonton Mereka 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 menonton masuk ke dalam kategori sakit tapi khawatir akan yang kita kandung keselamatan jiwa anak kita oleh karena itu ada ruksoh ada keringanan oleh karena itu kotonya puasa tetap karena kita enggak berpuasa di bulan Ramadan harus ganti di hari yang lain dan juga bayar denda yaitu bayar vidya karena kenapa pakai bayar vidya karena kita enggak puasanya bukan disebabkan karena kitanya yang lemah bukan karena kitanya yang sakit tapi disebabkan atas unsur yang lain yang kita khawatir akan anak kita yang sedang kita susui atau dalam kandungan kita Wallahualam bisawab Baik terima kasih dan bisa usai jidah berikut Dama Indonesia ku masih akan hadir dengan segmen tanya-jawab dengan jamaah untuk itu tetap bersama kami di Dama Indonesia kuspesial Ramadan Hai pekerja masih di Dama Indonesia kuspesial Ramadan dalam tema Ramadan bulan keluarga masih ada penanya yang ingin bertanya pada guru-guru kita di siang hari ini pemirsa di samping saya Assalamualaikum Ibu dengan Ibu Arya namanya Bu ya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh kami dari Mestalim Nur Salam Serdang Jakarta Pusat Oke panggilan Ibu Ari betul ya Oke baik Ibu Ari ingin bertanya apa ini kepada guru-guru kita ingin menanyakan masalah pendidikan anak yang menjadi solid dan soleha keadaan perkembangan akhir-akhir ini begitu banyaknya apa alat-alat komunikasi ya terus perkembangan alat-alat komunikasi lah itu kepada anak-anak kita dan cucu-cucu kita tuh kayaknya kok bagi kita sebagai nenek di sekarang sudah jadi omah kok susah banget gitu jadi kiat-kiatnya apa saja untuk menjadi mendidik anak menjadi anak yang soleh dan soleha sedang kita sebagai omah dan sebagai ibu sudah menerapkan istilahnya mendoakan dan mendidik juga secara pendidikan juga sudah tapi kok ternyata ya itu apa hidah yang belum ada apa bagaimana terima kasih Oke jadi bagaimana menjadikan anak ini menjadi soleh dan juga soleha meskipun di tengah kemajuan teknologi gitu ya Bu ya Oke baiklah kalau gitu kita akan meminta Ustaza Muawana untuk bisa menjawab pertanyaan dari Ibu Ari tersebut silahkan Ustaza Bismillahirrahmanirrahim ini pertanyaan mewakili semua orang tua bagaimana caranya menjadikan anak kita menjadi anak yang soleh dan soleha jangankan anak kita sudah lahir ke dunia ya Ibu Bapak ada di dalam kandungan aja kita elus-elus terus Robi habli minas solehin Robi habli minas orangnya belum ada udah didoain terus nah oleh karenanya satu doa jangan pernah putus yang kedua tidak ada anak yang bodoh ini perkataan salah satu ulama beliau katakan tidak ada anak yang bodoh tapi yang ada orang tua yang tidak tidak sabar jadi kesabaran kita ditebelin lagi karena mena dititipkan oleh Allah sebuah anugerah yaitu berupa anak maka jadikan ia anak yang soleh dan soleha karena kenapa anak yang soleh dan soleha ini menjadi investasi dunia dan akhirat kita kalau di dunia punya investasi dunia aja Bu kalau wafat udah udah habis punya emas dua kilo punya Ibu punya sawah dua hektare Bapak punya pulang dari sini pada punya Amin aja dulu kalau nggak jatuh sama kita jatuh sama anak Insyaallah di kalau kita punya investasi ya Ibu Bapak berupa harta ketika wafat kira-kira emas dua kilo masuk ke dalam kuburan enggak yang tadi menjadi doa menjadi hadiah itu adalah doa aja maka ketika seorang anak ingin kita didik menjadi anak yang soleh dan soleha ini adalah investasi dunia akhirat kenapa investasinya bisa sampai akhirat karena ketika kita wafat orang tua wafat semuanya akan putus kecuali tiga satu ilmu yang manfaat hari ini kita didamai Indonesia ku belajar sama-sama dapat ilmu dari guru-guru kita mudah-mudahan ilmu ini bisa kita amalkan jadi ilmu yang manfaat dunia dan akhirat yang kedua amal jariah nih kita di bulan Ramadan Rasul pernah ditanya bahwa Rasulullah sodakoh apa dan sodakoh kapan waktunya yang paling bagus kata Nabi sodakoh fi Ramadan sodakoh pada bulan Ramadan kemudian yang ketiga amal yang nggak pernah putus adalah anak yang soleh-soleha yang bisa mendoakan kedua orang tuanya jangan sampai kita sudah wafat di dalam kuburan anak kita doain pakai HP jadi HP yang bunyi mulut anak kita diem aja beja fatihah nggak bisa minimal anak kita ajarin doa rabik firli wali wali daya waraham huma kemerabbayani shagira itu doa jangan dibilang doa anak kecil ya sudah ya benar gak karena kalau dibilang doa anak kecil anak teka udah hafal sampai orang tua kita udah enggak ada orang tua kita masih ada dan kitanya udah menjadi orang tua ketika doain orang tua jadi pakailah perkataan ulama tidak ada anak yang bodoh tidak ada anak yang males yang ada orang tua yang nggak sabar jadi sabarnya besarin lagi kekuatannya besarin lagi insyaallah penanaman tarbiyah kita di bulan Ramadan akan terterap karena kalau di bulan Ramadan ini kita memberikan pendidikan kepada anak jangan hanya nyuruh ayo puasa ayo trawe e orangtuanya tiktokan di rumah ayo pada betadarus orangtuanya buka HP kan nggak gitu jadi penerapan pendidikannya orangtua gerak sendiri langsung mau trawe anak diajak mau tadarus anak diajak Insyaallah karena ini penan pendidikan tarbiyah Wallahu'alam Insyaallah itu tadi bahwa the power of doa yang harus kita lakukan sebagai orang tua dan juga mencontohkan kepada anak kita selanjutnya ini masih ada satu penanya silahkan Fahada Indi ya betul sekali ya Umi disini ada Umi Eva nih yang ada di samping saya Assalamualaikum Umi Eva Waalaikumsalam Warahmatullah Umi Eva sebelumnya ini kan hari keempat puasa masih semangat ya tentunya puasa hari ini ya sangat semangat Masyaallah apa ini pertanyaan yang ingin disampaikan pada guru-guru kita bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh yang kami hormati Ustazah kita Ustazah Khotrunada dan Ustazah Muawana pada hari ini eh sedang membahas tentang bulan keluarga ya bulan Ramadan adalah bulan keluarga yang mana kita tahu Ramadan adalah Syahrul Sober yaitu bulan kesabaran yang saya yang ingin saya tanyakan Ustazah kita ini ibu-ibu kalau bulan Ramadan ini sangat sekali diuji dengan setiap situasi sudah ya bagaimana cara kita membangunkan anak ya kan kemudian bagaimana cara kita mendidik anak agar ibadahnya disiplin apalagi Alhamdulillah kami disini dari majlis dari Masjid Aliman ini dipercayakan ada 20 anak santri tahfiz Ustazah ya itu kalau membangunkan anak-anak untuk sahur atau mendisiplinkan anak-anak untuk berbuka puasa gitu ya itu kan lumayan harus tarik urat dulu Ustazah mungkin ada trik-trik atau bagaimana cara seni komunikasinya kepada anak-anak ini atau kepada keluarga kita ya sehingga kita ibu-ibu ini walaupun dengan setiap tenaga setiap emosi yang kita keluarkan itu tetap kita mendapatkan predikat la'ad lakum tat-takun yang tadi Ustazah sudah sebutkan terima kasih Ustazah baik terima kasih Umi Eva langsung saja kita persilahkan kepada Bunda Nadal untuk bisa menjawab pertanyaan tersebut silahkan baik terima kasih Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah ini orang tua nih khususnya seorang ibu rasanya pertanyaannya tuh hampir sama mau bangunin sahur tur susahnya luar biasa betul Bu kalau ngebangunin Bapak susah apa enggak susah juga Pak ya Allah Alhamdulillah jaman sekalian pertama ya bahwa tadi sudah disampaikan cara kita mendidik anak itu yaitu kita memberikan mendoakan kemudian memang memberikan contoh karena itu adalah hal yang dilakukan oleh Baginda Rasulullah s.a.w. Baginda Rasul ketika ingin menyampaikan satu satu ilmu maka Baginda Rasul cukup mengatakan satu kali dan kemudian sohabat mudah mengikutinya karena Baginda Rasul menjadi uswatun hasanah Baginda Rasul langsung memberikan contoh dan mempraktekkan menjalankan dan mengamalkan sehingga mudah ditiru oleh para sohabat nah kita pun juga seperti itu kita sampaikan bahwa nak nanti bangun sahur ya jam segini kemudian nah nanti jangan lupa kita buka Quran nah kita makan sahur kita bukuasa dan sebagainya nanti berbuka puasa dan kebaikan-kebaikan oleh karena itu yang harus kita lakukan kita pun juga harus memberikan contoh karena itu sangat-sangat efektif karena anak ini mudah dalam meniru nah itu lebih mudah meniru daripada mendengarkan nah itu yang pertama kemudian ini tadi hanya menyempurnakan atau memang tadi sudah disampaikan oleh Ustazah Muawana kemudian yang tidak kalah penting adalah anak ini kan memang sudah kita latih dalam berpuasa ngebangunin sahur ya harus meskipun mungkin mohon maaf mereka belum balik tapi memang ada terbiah di situ ada pendidikan bahwa kita harus melatih mereka bangun sahur kadang-kadang yang matanya merem kita suapin padahal juga kadang-kadang memang puasanya zuhur juga udah batal buka kemudian dilanjutin lagi kan gitu ya karena itu adalah sebuah pendidikan nah itu kita jalankan secara konsisten secara istiqomah ya bahwa ayuna bangun sahur nah itu secara perlahan kita harus lakukan dengan bahasa yang mudah mereka kita paham kemudian boleh juga yang namanya anak-anak itu kan semangat kalau ada reward ada ada sebuah pujian ada sebuah hadiah tapi hadiah yang mendidik awal-awal memang mungkin kesannya kok materi kok kesannya jadi saat tapi bisa juga rewardnya ini berupa pendidikan contoh kalau kamu bangun sahur makan sahurnya pinter maka dalam satu minggu mamah atau ibu atau kita orang tua akan memberikan kamu buku buku cerita ceritanya tentang nabi yang banyak gambarnya nanti itu juga akan memotivasi anak dan tanpa disadari anak semakin dewasa dia akan senang dengan membaca boleh juga nanti nak kalau misalnya ini khususnya nih ya diberikan reward bagi anak-anak yang mungkin masih balita yang memang masih dalam pendidikan kalau bapak-bapak nggak usah dikasih reward ya Pak ya bapak kalau puasanya full 30 hari ntar dibeliin kain sarung kan nggak gitu betul apa nggak ibu-ibu kalau misalnya puasanya 30 hari penuh ntar dibeliin mukana yang baru kan nggak begitu kita semuanya imanan wahtisaban kita sudah penuh dengan keimanan hanya mengharap pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala tapi memang bahasa yang harus kita gunakan kepada anak-anak adalah yang mudah mereka pahami mungkin bangun di jam tiga berat ya kita akui jangankan yang anak-anak yang kita aja susah oleh karena itu berikanlah sebuah motivasi sebuah reward sebuah hadiah untuk memotivasi mereka dan yang tidak kalah penting yang diangkat tadi pertanyaan terkait dengan sabar gimana caranya ingat Ramadan bulan ibadah Ramadan bulan yang penuh berkah jadikanlah semua yang kita lakukan dari bangunnya sahur kalau kita sabar setiap ucapan kita itu mengandung pahala setiap bawang yang kita iris mengandung pahala setiap masakan yang kita olah mengandung pahala ketika kita sabar nah ayo nah jangan jangan buka dulu itu juga mempertahankan puasa mereka meskipun kadang-kadang kita juga perlu kesabaran yang sangat kuat itu pun mengandung pahala bukankah kita sedang mengejar pahala di bulan Ramadan ini maka jadikanlah semua yang kita lakukan kesabaran yang kita kerjakan membangunkan keluarga melayani keluarga jadikanlah semua adalah nilai ibadah termasuk emosi termasuk marah-marah biasanya di bulan biasa ini di bulan lain kayaknya kalau ngeliat anak bolak-balik bolak-balik emosi kita gak terpancing betul apa enggak cuma karena lagi lapar lagi haus udah beresin rumah kok ya anak gampang banget gitu tabur bedak berantakin dan lain sebagainya itu kan memancing emosi kita lalu bagaimana caranya sabar itu di bulan Ramadan akan berlipat ganda pahala dan kalau memang lagi nih kita nih hati kita lagi gundah gulana lagi kayaknya pengen marah jangan lupa yang diajarkan oleh baginda rasulullah salallahu salam fal yata wadda berwudhu lagi kesel hati pengen marah ambil air wudhu kemudian lanjutkan aktivitas lagi gak sempat ustazah ambil air wudhu baca astagfirullahaladzim perbanyak baca salawat alihkan lisan kita ucapan yang baik-baik hati kita yakinkan yang kita lakukan semua nilai ibadah maka Insyaallah kita bisa melewati semua ujian kesabaran khususnya di bulan Ramadan Amin Ya Rabbal Alamin Amin mungkin ustazah kamu awalnya bisa menambahkan ini kalau tadi kan kita harus sabar yang membuatkan motivasi pada prakteknya kita anak-anak mungkin ada emosinya terlebih anak-anak yang bukan anak-anak lagi ada yang mungkin sudah balik ya sudah belasan tahun itu bagaimana cara memberitahunya bagaimana apa kita juga bisa dengan ada keras atau seperti apa Hai baik sedikit menambahkan dari guru kita padahal tadi guru kita sudah banyak sekali memberikan ilmunya ayat yaitu motivasi dan tips-tips bagaimana caranya membangunkan anak membiasakan anak menjadi anak yang soleh dan soleh tadi guru telah menyampaikan bahwa anak itu akan melihat dan mencontoh bahkan meniru apa yang orang tua lakukan kadangkala orang tua itu kalau ngasih tahu sekali dua kali tiga kali anak kurang dengar tapi kalau sekali dua kali tiga kali orang tua lakuin anak cepat mengikutinya maka ketika mengajarkan anak-anak kita yuk sama-sama kita ucapkan dan kita perlakukan juga kita ucapkan dan kita amalkan juga seperti tadi yuk puasa kitanya puasa yuk sholat kitanya sholat yuk zakat bahkan ada satu apa ada satu kebiasaan orang tua yang mana biasanya kalau udah di akhir-akhir Ramadan di sebuah masjid di sebuah mushala itu kan ada zakat-zakat fitrah tapi ada orang tua yang membiasakan anaknya ini zakat fitrah kamu kasih sama orang-orang yang berhak nah dia nggak ngasih ke masjid mushala buat apa penerapan biar orang anak-anak kita tahu bahwa ada zakat di akhir-akhir Ramadan maka ibu sekalian dan bapak sekalian penanaman tarbiyah itu memang harus menguras emosi harus menguras kesabaran karena kenapa jangan sampai semua yang kita lakukan di bulan Ramadan jadi sia-sia guru kita tadi telah menambahkan bahwa jadikan semua yang kita lakukan ini menjadi ibadah ucapan kita jadi ibadah kita ngajak anak-anak kita jadi ibadah kalau ngelihat anak-anak kita menabur bedak tadi kata guru kita atau berantakin rumah kalau di bulan-bulan lain kira-kira ibu-ibu pada ngomel apa enggak dong ngomel tapi kalau di bulan Ramadan mau ngomel tarik napas dulu tarik napas kenapa tarik napas biar enggak marah latak dop walakal jangan jangan banyak marah-marah muru makanya yang cepat tua ibu-ibu apa bapak-bapak ibu-ibu tuh yang cepat tua bapak-bapak bapak ibu-ibu sama rata kayaknya ngomel ngomel mulu ya 11 bulan sering ngomelin anaknya tapi di satu bulan jadikan ini syahrul sabri bulan kesabaran puasa pakai sabar kalau nggak pakai sabar nanyain kapan beduk kapan beduk bener gak sholat terawai kalau nggak pakai sabar ibu bapak kita ajarin ke anak-anak kita nah sholat terawai ada dua puluh kemudian ditambah riwitir tiga rokaat jadi jumlahnya berapa dua tiga lama apa enggak lama ini pengalaman sama anak saya usada diajak wah alhamdulillah anak saya udah umur empat tahun ini tahadus bin ima jadi motivasi buat kita semua ketika diajak ke sebuah masjid oleh ayah anda kemudian dia tanya sholatnya banyak banget aku capek itu anak kecil tapi dididik tidak sama kita dididik nanti ketika sudah besar dia akan tahu Oh sholat terawai ada 23 rokaat waktunya lama dengan waktu yang lama harus pakai sabar kalau nggak pakai sabar kita ngeliatin yang namanya imam ini imam sholatnya cepat apa enggak ya kita cari imam terawai yang paling cepat nanti pulang-pulang ngos-ngosan ditanya sama anaknya ma abis maraton apa abis sholat terawai habis sholat terawai kok ngos-ngosan iya imamnya kecepatan nah itu enggak pakai sabaran maka sabar itu harus yang diluaskan wallahualam biswah Masya Allah ya bisa dikatakan juga bahwa bulan puasa ini menahan lapar dahaga dan juga hawa nafsu ya Ustaz saya pemirsa usai jeda damai indonesiaku spesial ramadhan masih akan kembali sesaat lagi kalau menurut aku sih lebih abdul di rumah karena sebagai perempuan kan kita nggak wajib ke musjid ya apalagi kalau misalkan yang punya anak bayi ataupun yang punya anak balita itu kan susah untuk dikontrol ya jadi lebih baik sholatnya di rumah aja karena takutnya melakukan kekusuhan sholat terakhir sendiri untuk sholat terawai sendiri lebih bagusnya itu di masjid atau musjolah jadi secara berjamaah karena Rasulullah mengajarkan kita lebih baik sholat berjamaah di masjid atau musjolah tapi jika memang tidak ada hal darurat atau tidak bisa ke masjid ya di rumah saja ya menurut saya sholat terawai itu lebih abdulnya di masjid karena pertama yaitu sholat jamaah lebih banyak pahamannya dibandingkan sholat sendiri dan yang kedua kita dengan memenuhi bulan ramadhan yang satu tahun sekali kita bisa berjual terakhir dengan warga-warga di lingkungan sekitar kita baik tadi kita sudah mendengarkan pendapat masyarakat mengenai abdulnya sholat terawai itu lebih baik di masjid ataukah di rumah akan langsung dijawab oleh guru kita Ustaz Nada sholat di masjid atau di rumah kalau untuk laki-laki jelas lebih abdulnya di masjid ya jangan pakai tawar menawar pokoknya di masjid itu lebih abdul kalau buat perempuan ini memang ada beberapa perbedaan pendapat ketika Nabi SAW menyampaikan bahwa wanita sebaiknya sholat di dalam rumah dan di dalam ruangan itu karena ketika itu ada illat ada sesuatu yang menyebabkan Nabi menyampaikan hal semacam itu karena ketika itu keadaannya belum aman kalau perempuan keluar sendiri keluar ke masjid sendirian ketika itu memang dalam keadaan yang tidak aman tapi ala kulihal saat ini kalau memang kok posisi aman bisa kita dapat ya kemudian kita bisa menjaga diri tidak menimbulkan fitnah maka tentu diperbolehkan kita perempuan sholat di masjid secara berjamaah karena tentu di jamaah di masjid kita niat etika kemudian berjamaah pula itu insya Allah akan mengandung banyak kebaikannya berlebih lagi pahalanya asalkan jaga diri kita jangan sampai menimbulkan fitnah karena kata Nabi jangan kau larang umatku untuk datang dan memakmurkan masjid nah oleh karena itu kita perempuan-perempuan ini kita melihat keadaannya kalau sekiranya nih mohon maaf ada usia yang sekiranya ibu-ibu usianya 75 tahun kan lagi lucu-lucunya ibu ya misalnya 75 tahun lagi lucu-lucunya mau keluar takut takut ada yang laki-laki ngumpul takut digodain takut ada sesuatu kemudorotan maka tentu sebaiknya di dalam rumah di dalam rumah sholat meskipun sendiri tapi kalau memang aman tentram insya Allah terjaga maka berangkatlah ke masjid jaga diri jangan menimbulkan fitnah Allah 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 jawabannya dari Bunda Nade ya dan kita juga masih memiliki satu video lagi dari masyarakat nih pertanyaan kepada guru-guru kita kita lihat aviti berikutnya berikut ini yang saya ketahui dan yang saya belajar itu masih boleh karena kan yang dilakukan itu toh sholat sunnah juga jadi bukan sholat-sholat wajib yang dilakukan setelah sholat menurut saya sholat witir adalah sholat penutup di malam hari sunnahnya pun dilaksanakan sebelum sholat subuh jadi tidak ada sholat lagi sesudah sholat witir kalau setahu saya sih masih bisa sih karena biasanya ditambah witirnya dulu baru dilanjut lagi untuk sholat selanjutnya seperti itu sih yang saya tahu ya itu dia pemirsa pertanyaan kedua dari warga nih pertanyaannya adalah kira-kira masih boleh atau tidak sih ada sholat setelah sholat witir langsung saja kita tanyakan kepada Ustazah Mawana silahkan Ustazah Bismillahirrahmanirrahim bagaimana hukumnya ketika melaksanakan sholat setelah sholat witir Nabi SAW menjelaskan dalam sebuah hadis akhirkan malammu dengan witir apa itu witir? witir itu artinya ganjil sholatnya satu rokaan atau tiga rokaan di bulan Ramadan ini kita sholatnya dua puluh rokaan kita tambah dengan witir yang tiga ada yang dua satu ada yang langsung tiga nah kemudian kalau udah terawih kemudian ditutup dengan witir malam-malam ibu-ibu bangun jadi koki ya Bu ya jam 2 bangun masak tapi selain masak ibu-ibu ternyata bangun untuk sholat malam bapak-bapak juga begitu pada bangun untuk sholat malam karena Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan kalau mau ditempatkan tempat terpuji oleh Allah dikasih tempat terpuji dunia dan akhirat maka lakukanlah sholat tahajud maka diperbolehkan untuk sholat tahajud di malam hari walaupun dalam keadaan sudah melakukan witir sebelum tidur wallahu a'lami sholat baik jadi sebenarnya boleh ya untuk sholat malamnya ya ustazah ya boleh 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 baik itu dia nah pemirsa kita juga tentunya masih akan ada satu segmen lagi di Dama Indonesia ku spesial ramadhan dalam tema ramadhan bulan keluarga namun kita harus jeda terlebih dahulu saya jeda kami akan kembali untuk anda baik pemirsa tak terasa kita sudah di penghujung acara Dama Indonesia ku spesial ramadhan hari ini dan anda bisa masih terus menyaksikan tausnya-tausnya yang disampaikan oleh guru-guru kita dalam website www.damaiindonesiaku.id ya betul sekali dan akhir kata saya Fadaini dan juga rekan saya Yomi Fitri kami berdua mewakili kru yang bertugas pamit undur diri dari Majelis Ilmu Damai Indonesia ku spesial ramadhan yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor tentu Sarung kita akhir kata wabilahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ma'amin hamdai yuafi ni'amahu wa yuqafi umazidah ya rabbana lakal hamdu walakasyukru kamayan baghili jalali wajhika wali azim sultanik Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ahli Sayyidina Muhammad ya Allah ya Tuhan kami pandanglah kami pada siang hari ini dengan pandangan penuh rahmatmu terimalah segala amal-amal ibadah kami terimalah puasa kami solat kami bacaan Qur'an kami sedekah kami silaturahim kami dan berikanlah keistiqomohan pada hati kami agar senantiasa kami bisa menjalankan ibadah dengan sebaik-baiknya rabbana taqbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qiyamana rabbana atina fi dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa kina azabannar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalina walhamdulillahi rabbil alamin amin amin ya rabbil alamin amin wadimor tentu sarung kita